Tadi pagi kita mengambil nats dari Masmur 23 dan malam hari ini kita akan mengambil nats dari kitab Injil Yohanes ada dua alasan mengapa Tuhan menyatakan diri sebagai gembala yang baik Yohanes pasal 10 ayat 11 mengatakan dia adalah gembala yang baik karena dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya dia adalah gembala yang baik karena Tuhan mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku Bapak Ibu, penyataan Yesus sebagai gembala yang baik bukan merupakan satu hal yang asing bagi bangsa Israel atau audiensnya waktu itu dalam perjanjian lama semenjak zaman Bapak Leluhur Tuhan digambarkan sebagai gembala perjanjian lama berulang kali melukiskan Allah sebagai gembala Israel dalam karakternya yang lemah lembut Allah mengasuh membimbing bangsa pilihannya sebagai domba-dombanya namun Allah juga seringkali harus bertindak tegas kadang-kadang harus meluapkan amarahnya yang bukan destruktif tapi amarah yang konstruktif yang didasari oleh kasih agar bangsa Israel sadar dari dosanya agar bangsa Israel bertobat pemahaman domba dengan gembala adalah sesuatu yang sangat familiar bagi masyarakat timur tengah domba di Palestina bersandar sepenuhnya kepada perlindungan dari gembala gembala yang menyelamatkan domba dari ancaman singa, beruang, bahkan serigala gembala yang akan memberikan kepenuhan kebutuhan atas segala yang dibutuhkan bagi kehidupan domba bahkan gembala harus rela mencari domba yang hilang ketika dalam penggembalaan tersebut gembala memiliki peran, panggilan, tugas yang memiliki tuntutan yang begitu banyak ya harus mencari rumput di daerah yang kering dan berbatu-batu kontur topografi Palestina tidak sama dengan Indonesia sesuatu hal yang sulit untuk menemukan tanah atau padang rumput di dalam segala musim mereka harus tahu di mana ada padang rumput di tengah-tengah kondisi topografis yang tidak mendukung gembala juga harus berani melindungi domba-dombanya bahkan dikatakan gembala harus mempertaruhkan nyawanya seperti kesaksian daud harus menghadapi singa dengan beruang hanya untuk melindungi domba-dombanya begitu berharganya domba-dombanya bagi sang gembala sampai dia rela menyerahkan nyawanya bahkan gembala harus melindungi domba-dombanya juga dari cuaca buruk dia harus cepat-cepat membaca cuaca dan cepat-cepat mengantar dombanya berlindung dari hujan walaupun hujan bukan sesuatu yang sering tapi gembala juga harus mengantisipasi hal tersebut dari pagi sampai malam gembala berjalan bersama kawanan dombanya untuk menjelajahi wilayah-wilayah yang ada agar mendapatkan padang rumput dan sumur atau sungai yang tenang dimana domba-dombanya dapat minum gembala menjadi figur yang sentral bagi kehidupan domba-dombanya gembala menjadi sandaran bagi kehidupan domba-dombanya sebab itu ketika Tuhan menyatakan akulah gembala yang baik dia menyatakan satu keberadaan dirinya bagi umatnya bagi keberadaan umatnya gembala yang baik bukan sebuah retorika belaka Tuhan melandasi ucapan gembala yang baik dengan mengatakan satu hal yang sangat vital yaitu kemauan Tuhan untuk mempertaruhkan atau memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya hal yang paling luar biasa yang Tuhan kerjakan adalah kemauan Tuhan sebagai gembala untuk bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya meskipun dia harus mengorbankan nyawanya dan di dalam pemahaman gembala yang baik juga Tuhan mengatakan dia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal dia dua hal ini kita akan bahas Bapak Ibu yang pertama Tuhan adalah gembala yang baik atau Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya Yesus membandingkan dirinya dengan gembala upahan domba-domba di dalam tangan Tuhan itu ditebusnya satu persatu di kayu salib dia ingin memberikan yang terbaik untuk domba-dombanya bahkan hidupnya untuk domba-dombanya dia mengkontraskan dengan keberadaan gembala upahan gembala-gembala yang adalah pencuri dan perampok yang hanya mengambil keuntungan dari domba tanpa memikirkan kelangsungan hidup tanpa mau berkorban untuk kesejahteraan untuk keselamatan bagi domba-dombanya Yesus bukanlah pencuri dan perampok yang merampas, merebut, atau mendatangkan kerugian bagi domba-dombanya justru Yesus dalam Yohannes 10-10 memberikan hidup, hidup yang berkelimpahan dia tidak mengambil tapi dia memberikan lebih dahulu agar setiap domba-dombanya mengalami kelimpahan kelimpahan bukan bicara materi kelimpahan bicara bagaimana seseorang bisa menikmati hidup yang dianugerakan Tuhan dengan penuh rasa syukur sehingga dia berpikiran dia menganggap bahwa ini hal yang sudah Tuhan berikan bagiku adalah sesuatu yang mencukupkan bagi kehidupanku Tuhan juga membandingkan dirinya dengan gembala upahan yang ketika datang ancaman datang serigala justru lari meninggalkan domba-domba yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kerelaan Tuhan untuk memberikan nyawanya untuk mempertaruhkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya memberikan satu dimensi bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara menyatakan betapa berharganya saya dan saudara bagi Tuhan kita sangat dihargai Tuhan selaku domba-domba Tuhan kita adalah miliknya kita menjadi sasaran dari kasihnya yang begitu luar biasa perhatian yang begitu sempurna bahkan sekalipun kita sekalian sesat seperti domba Yesaya 53.6 Tuhan menebus kita dengan darahnya yang tercura agar saya dan saudara yang tersesat ini dapat kembali berada dalam kawanan domba yang ada dalam pertanggung jawab dan perlindungannya domba tidak semuanya memiliki ketaatan ada domba-domba yang asik dengan dunianya sendiri ada domba-domba yang tidak mau mendengar ada domba-domba yang mempertanyakan apakah keputusan Tuhan memimpin melalui jalan tersebut sudah tepat kadang-kadang kita seperti memberikan nasihat bagi Tuhan seakan-akan pemikiran kita tentang jalan di depan itu lebih benar daripada apa yang telah Tuhan tunjukkan bagi kita dan sering kali hal ini bukan memberkati kita tapi justru menjurumuskan kita membawa kita semakin jauh dari Tuhan semakin jauh dari Tuhan sampai pada titik kita tidak bisa kembali lagi karena begitu lebar jurang yang menghalangi kita dan Tuhan sebagai gembala yang baik dia tidak melepaskan tanggung jawab dia mencari saya dan saudara dia mencari dan mencari sampai menemukan saya dan saudara itulah sebabnya kita sekalian sesat seperti domba tetap dikasihi Tuhan dia menembus kita dengan darahnya yang tercura dan saat ini setiap kita yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan adalah menjadi milik-miliknya kita bisa mengalami janji-janji penggenapan firman Tuhan dalam Masmur 23 bagaimana dia memenuhi segala kebutuhan kita baik fisik, emosi, jiwani, bahkan rohani kita dia penuhi dengan sempurna kita bisa mengalami penggenapan janjinya apabila kita mau meresponi panggilan suaranya untuk kita mengikut dia gambaran sebagai gembala yang baik gambaran sebagai gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya memberikan satu wacana, wahana untuk kita pikirkan bahwa kenapa kita begitu berharga bagi dia kenapa dia memberikan satu penilaian yang begitu berharga bagi kita bukan karena kita baik bukan karena kita mendatangkan keuntungan bagi dia tapi semata-mata karena kasih kita kepadanya dia bukan gembala upahan yang ketika ada masalah dia lari dia bukan gembala upahan yang hanya mencari keuntungan dari kehidupan saya dan saudara dia adalah gembala yang sejati gembala yang baik gembala yang memiliki kualifikasi di atas segala kemampuan gembala manusia gembala yang harus menjadi satu pribadi yang memiliki peran sentral dalam hidupan saya dan saudara yang pertama, Yesus telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya sesuatu hal yang sangat-sangat memberikan gambaran bahwa kita ini berharga nilai kita bukan karena pangkat kita jabatan kita, uang kita, reputasi kita nilai kita karena kita dikasihinya dan Allah adalah kasih setiap tindakan yang dilakukan setiap perbuatan yang dikerjakan didasari oleh kasih dan kasih itu tidak mencari keuntungan pribadi yang kedua sebagai gembala yang baik dia memberikan satu hubungan kasih yang paling intim dan bahagia Bapak Ibu hubungan kasih yang paling intim dalam Alkitab itu digambarkan dalam sebuah hubungan suami istri Alkitab memakai kata yada atau diterjemahkan bisa juga dengan ginosko satu hubungan pengenalan yang didasari oleh relasi keakrapan kita mengenal melalui pengalaman kita bergaul dan tingkat keintiman dalam relasi antar manusia itu digambarkan dalam hubungan suami istri dan ketika dikatakan domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal suara domba-dombaku Tuhan memakai kata ginosko atau diterjemahkan iada Tuhan menggambarkan ada satu keintiman antara dia sebagai gembala dengan kita sebagai domba-dombanya Tuhan sebagai gembala bukan cuma bertanggung jawab untuk memberikan nyawanya bagi keselamatan saya dan saudara tapi dia juga rela mendampingi saya dan saudara di dalam perjalanan hidup yang harus kita jalani dia bukan cuma Allah yang lepas tangan Allah yang memberikan firman Allah yang melepas tangan dan berkata kamu kesana tapi dia juga yang mau berjalan bersama-sama dengan saya dan saudara dan dalam perjalanan hidup kita bersama dengan dia kita menapaki hari demi hari dan kita memiliki satu relasi yang semakin hari semakin intim dia mengenal kita kita mengenal dia arti mengenal disini memiliki sesuatu yang sangat intim Yohanes puletiga Tuhan mengenal domba-dombanya dan menyebut mereka dengan nama hal ini menunjukkan suatu hubungan yang intim yang penuh cinta kasih dia bukan sekedar mengenal tapi dia tahu secara pribadi pemberian nama dalam Alkitab bukan sekedar membedakan dari yang lain bukan hanya sebuah identitas tapi berkenaan dengan ciri-ciri orang tersebut Tuhan memanggil saya dan saudara dengan nama kita artinya dia mengenal kita dia bisa membedakan kita dari yang lain ini memberikan gambaran bahwa ada kerinduan dari Tuhan hubungan yang dia inginkan antara saya dengan Tuhan saudara dengan Tuhan bukan hubungan yang didasari oleh simbiosis mutualisme yang hanya didasari oleh keuntungan-keuntungan atau hubungan yang bersifat legalitis yang hanya sekedar aku sudah melakukan ketaatan yang didasari oleh hanya sekedar untuk melakukan tanpa memiliki satu nilai kasih yang mendasari kenapa dia melakukan ada beda orang yang mendasari ketaatan karena kasih dengan ketaatan karena sekedar melakukan kalau ketaatan karena sekedar melakukan buat dia yang terpenting satu kata saya sudah melakukan tapi kalau orang yang melakukan karena kasih bukan sekedar hanya melakukan apakah yang saya kerjakan ini sudah menyenangkan hati dari majikan saya hati dari gembala saya jadi beda Bapak Ibu kalau sekedar hanya melakukan mungkin disuruh nyapu buat dia menyapu tapi kalau orang mengasihi maka dia menyapu dan dia akan melihat apakah yang sudah dikerjakan ini memberikan kepuasan bagi yang memberikan perintah nah banyak dari kita yang hanya sekedar melakukan sekedar ibadah sekedar melayani atau kadang-kadang kalau pelayanan ini bisa mendatangkan keuntungan bagi saya saya akan konsen disitu atau kalau pelayanan ini bisa mengangkat harkat saya oh saya bisa lebih serius atau kalau firman ini menguntungkan saya saya akan lakukan atau kalau ibadah ini memberkati saya saya akan setia atau keadaan situasi ini kalau seperti yang saya mau saya akan setia itu bukan hubungan yang Tuhan mau Bapak Ibu berapa kali saya merenungkan bagaimana gereja mula-mula bisa bertahan di tengah-tengah penganiayaan yang begitu hebat ketika kita belajar sejarah gereja bagaimana gereja mengalami penganiayaan pada zaman Kaisar Nero orang Kristen di fitnah atas terjadinya kebakaran di kota Roma dan orang Kristen diburu-buru selama lebih dari dua abad sampai abad ke-4 baru mereka mendapatkan pengakuan berapa abad orang Kristen dari semenjak kenaikan Kristus pencurahan roh kudus sampai pada pengakuan Kristen sebagai agama yang diakui itu butuh hampir 300 tahun untuk orang Kristen mengalami aniaya dan kalau bukan karena kasih yang tulus kita tidak akan melihat kekristenan ada hari ini hubungan kasih yang paling intim dan bahagia itu adalah sebuah hubungan yang didasari oleh bagaimana saya bisa menyenangkan yang lain tindakan Tuhan lebih dahulu menyenangkan saya dan saudara dengan menunjukkan tingkat kasih yang tertinggi yaitu memberikan nyawanya agar saya dan saudara memiliki kehidupan agar saya dan saudara memiliki pemulihan hubungan dengan Bapak agar saya dan saudara bisa memiliki satu kehidupan untuk menikmati segala penggenapan janjinya seharusnya hari ini membuat kita berpikir secara jernih kalau Tuhan sudah demikian luar biasa buat saya dan saudara bagaimana saya dan saudara menyikapi semua ini kepada Tuhan dia mengenal kita Tuhan mengenal domba dan menyebut nama secara pribadi dan pengenalan akan Tuhan dalam keintiman pergaulan akan membawa kita dalam sebuah dimensi hubungan yang melebihi kepentingan apapun yang pada akhirnya akan tertuju pada sebuah hubungan yang mendalam kalau Bapak Ibu lihat tadi pagi saya uraikan secara singkat Masmur 23 ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku kata-kata Tuhan adalah gembalaku menggambarkan satu keintiman seperti saya mengatakan ini istriku ini anakku ini sebuah kepemilikan yang jelas yang didasari oleh satu fakta yang tak dapat dibantah pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembalaku menggambarkan sebuah level keintiman bagaimana Tuhan menjadi miliknya karena Tuhan memberi diri untuk dimiliki oleh kita dinikmati oleh kita Daud merasa Daud merasa keberadaan Tuhan itu cukup baginya pengakuan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku di dalam versi bahasa Inggris memiliki makna bukan sekedar hanya tidak kekurangan sesuatu bahkan keberadaan Tuhan membuat Daud mengakui bahwa tidak menginginkan apapun Pak Pendeta bagaimana saya bisa hidup tanpa menginginkan apapun bagaimana saya bisa mengatakan hal ini setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan dimiliki oleh Tuhan maka Masmur 23 itu akan tergenapi dalam kehidupannya semua kebutuhannya tercukupi dan lebih daripada itu kehadiran Tuhan dalam kehidupannya menjadi satu harta yang lebih bernilai dari segala harta yang ada Daud mengatakan Tuhan cukup bagiku dan seharusnya hari-hari ini di tengah kondisi pandemi Corona yang entah sampai kapan berakhir di saat on omset kita seperti berkurang jauh di saat toko kita tidak seramai waktu-waktu yang lalu di saat usaha pekerjaan kita tidak mendatangkan keuntungan yang berlimpah seperti waktu-waktu yang lalu kita mungkin mulai goyang kita berkata saya sudah berdoa Pak Pendeta saya sudah kasih persepuluhan Pak Pendeta saya sudah sungguh-sungguh Pak Pendeta kok seperti ini kesungguhanmu ketaatanmu bukan karena engkau ingin diberkati tapi kesungguhanmu ketaatanmu sebagai bukti karena engkau mengasihi jangan memainkan politik imbal dagang dalam hubungan dengan Tuhan jangan memakai kata berilah kamu akan diberi semua paham agama menyetujui hukum tabur tuai tapi hanya Yesus yang mengajarkan memberi karena mengasihi ketika orang memberi karena mengasihi buat dia itu bukan memberi tapi buat dia itu menyerahkan keseluruhan hidup bagi pribadi yang dikasihi hubungan kasih yang mendalam pada akhirnya membawa kita pada satu titik keberadaan Tuhan itu cukup bagi saya dan saudara kehadiran Tuhan menjamin segala sesuatu yang kita butuhkan tentu saja di dalam kebutuhan ini Tuhan mengerti mana-mana yang menjadi prioritas bagi saya dan saudara dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan Tuhan ingin kita kaya tapi Tuhan tidak ingin kita menjadi kaya sebagai obsesi tujuan utama kita saya percaya kalau engkau bekerja keras kalau engkau jujur kalau engkau mengasihi Tuhan berkat itu selalu ada kalau engkau rajin menabur dalam pekerjaan Tuhan engkau menabur karena mengasihi Tuhan Tuhan tidak menutup mata dengan semua itu tapi jangan jadikan hasilnya sebagai obsesi utama apa beda kita dengan yang lain yang menyembah ke tempat-tempat tertentu yang mengharapkan imbalan dari apa yang kita tabur kita menabur karena kita mengasihi Tuhan kita menabur karena kita tahu kita diberi oleh Tuhan dan kita kembalikan berkat itu kepada Tuhan masalah diberkati kapan kita percaya pasti tapi itu jangan jadi obsesi utama saya dan saudara hubungan kasih itu seperti itu Bapak Ibu saling mengorbankan diri demi kebahagiaan yang lain supaya apa supaya kita bisa dinikmati oleh pasangan kita supaya wajah kita tidak mendatangkan kesengsaraan bagi pasangan kita karena kita menuntut tapi justru wajah kita menjadi kesukaan bagi pasangan kita karena kita belajar untuk mengasihi dia memberi kepada dia yang masih pacaran hati-hati banyak munafiknya kalau sudah nikah topengnya luntur satu persatu kalau pacaran itu unsur pengorbanannya digedein tapi kalau sudah menikah unsur keuntungannya dibanyakin kalau pacaran seakan-akan berkorban kalau sudah nikah menuntut maka itu sering jadi cekcok dan nanti dia bilang gini aku menyesal menikah dengan dia aku menyesal menikah dengan dia ya karena ketika pacaran kan semua tertutupi dengan sikap manisnya tapi ketika menikah gak bisa tutupin lagi akhirnya terbuka kita dengan Tuhan itu seperti itu kita terbuka di hadapan Tuhan dan kita gak bisa menutupi itu dengan serangkaian aktivitas rohani jangan berpikir pelayanan akan menutup tirai sehingga Tuhan gak tahu isi hati kita jangan menukar pelayanan ketaatan dengan berkat kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan percaya malam hari ini tengah-tengah wabah corona ini kita tetap optimis karena kita mengasihi Tuhan karena kita mencintai Tuhan apapun yang terjadi kasih kita pada Tuhan tidak akan tergoyahkan sebab itu sebagai gembala yang baik kita menyimpulkan dua hal dia adalah gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya itu saya dan saudara dan ini sudah terbukti dua ribu tahun yang lalu di kayu salib itu harus mati bagi saya dan saudara demi kasihnya dia juga mengenal kita secara pribadi apa yang bisa kita pelajari apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita dari firman Tuhan malam hari ini dalam hal mengikut Tuhan kita bisa menjadi bagian dari kawanan dombanya semata-mata karena pengorbanannya oleh sebab itu mari kita membangun motivasi dan pengiringan kita kepadanya dengan tidak didasari oleh kepentingan kita secara pribadi tetapi lebih mengedepankan satu ketulusan yang didasari oleh kasih dalam keintiman relasi kasih yang terbangun dari keintiman sebab itu ada tiga hal yang harus kita lakukan tadi pagi sudah saya uraikan Yesus mengatakan bahwa sebagai domba-domba yang baik makalah domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku tiga hal yang harus kita lakukan di dalam meresponi kebaikan Yesus sebagai gembala yang baik yang pertama kita harus membangun kebenaran melalui suaranya atau firmannya kebenaran sejati itu adalah firmannya Bapak Ibu ketika dikatakan mendengar suaraku kata mendengar disini bukan mendengar hanya dari audible secara terdengar telinga tapi mendengar disini memiliki makna mengerti bukan hanya mengerti tapi memiliki kemauan untuk melakukan dengan setia ini bicara soal sesuatu yang harus kita bangun yang harus kita bangun dalam disiplin kehidupan sehari-hari dimana kita belajar mendengar suara gembala agung kita Tuhan mengenal suara kita pertanyaannya adalah apakah kita mengenal suara dia itu harus dibangun dari satu persekutuan keintiman hari demi hari saya mengenal suara anak saya sekalipun di tengah-tengah banyak kumpulan anak-anak yang sedang berbicara atau bersuara karena apa saya mengenal setiap hari setiap hari saya mendengar suara anak saya setiap hari saya mendengar suara dia hingga dalam kumpulan yang besar ketika saya mendengar sedikit suara yang saya kenal itu suara dia saya tahu dimana dia nah pertanyaannya adalah kalau Tuhan dalam kemahatauan yang mengenal kita pertanyaannya adalah apakah kita mengenal dia ini dibutuhkan sebuah usaha bukan cuma sudara pinter menjelaskan dalil dogmatis tentang pemahaman iman Kristen tapi bagaimana mendaratkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita bisa menghidupi menghasilkan buah-buah roh yang adalah sebuah usaha kita untuk mentaati firman Tuhan mendengar mendengar dibutuhkan kedisiplinan mendengar dibutuhkan hati yang mau diajar mendengar dibutuhkan kerendahan hati mendengar dibutuhkan kerelaan untuk mentaati hal-hal yang mendasar dari kekristenan seringkali terlupakan karena kita lebih banyak terjebak dalam euforia yang bersifat glamour sudara membangun pelayanan membangun kehidupan itu tidak dimulai dari panggung tapi dimulai dari hubungan pribadimu dengan Tuhan sebab itu mari kita membangun kebenaran melalui suaranya kita mendengar kita mengerti dan kita setia melakukannya yang kedua kita membangun relasi tadi sudah saya ungkapkan relasi yang didasari oleh kasih setiap orang yang sudah menerima kasih Tuhan itu memiliki kapasitas untuk mengasihi Tuhan bukan hanya mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi orang lain jadi ketika orang membangun hubungan dengan Tuhan mendengar suara Tuhan saya tidak bicara sesuatu yang bersifat mistik dalam arti mendengar seperti ada suara ketika ada orang bernubuat tapi bertentangan dengan firman Tuhan itu Nabi palsu setiap orang yang bernubuat harus memiliki kehidupan yang didasari oleh firman kita tidak usah terlalu berhayal dikit-dikit kata Tuhan dikit-dikit kata Tuhan kalau kau tidak pernah baca Alkitab tapi kalau ngomong kata Tuhan saya khawatir untuk kata setan baca Alkitab dulu kebenaran itu yang mendasari Tuhan bicara Tuhan bukan bersifat mistik tapi Tuhan memakai Alkitab untuk membangun kebenaran supaya kita memiliki filter atas hal-hal yang kita dengar dan kita tidak gampang tertipu jangan jangan jadi umat Kristen yang malas membaca Alkitab dan lebih suka mendengar suara lebih suka mendengar suara ibadah itu kalau tidak merinding tidak nyanyan roh kudus tidak hadir mau merinding bisa kalau tidak ada getaran listrik roh kudus rasanya tidak hadir pakai raket nyamuk setrum pasti ada setrum kalau mau merinding datang ke kuburan kadang-kadang dalam doa kita seperti merasa kering kita diajar oleh Tuhan untuk menangkap Tuhan bukan dengan perasaan tapi menangkap Tuhan dengan iman seringkali kita berkata Tuhan perdengarkan suaramu baca Alkitab dahulu inspirasi suara Tuhan itu tidak mungkin menyimpang dari kebenaran firman yang tertulis membangun relasi dibutuhkan kedisiplinan Bapak Ibu dan saya untuk membangun relasi bagaimana ketika Bapak Ibu mulai pacaran dahulu pasti waktu dengan kekasih itu penting kalau jam 10 pacar mau pulang saya harus jemput semua kepentingan harus menyingkir demi sang pacar tanya yang pacaran itu walaupun online tapi kalau yang jemput dong biarpun lagi langit mendung biarpun ancaman tsunami demi cinta dia jalan tapi kalau Tuhan kok susah mendapatkan perhatian seperti itu tapi tuntutan kita sama Tuhan itu begitu banyak tapi saat Tuhan meminta perhatian kita waktu kita kita itu punya banyak alasan ya inilah saya dan saudara dalam kelemahan kita relasi itu dibutuhkan untuk kita semakin mengenal mengecap merasakan hingga kita semakin menyukai Tuhan dan kita semakin merasakan betapa berharganya Tuhan bagi kita seperti kita juga berharga bagi Tuhan bagaimana sekarang kita menyikapi hal ini dengan kita meluangkan waktu bagi Tuhan yang ketiga kita harus mengikut dia dengan kesediaan membayar harga dari keputusan untuk mengikut dia Bapak Ibu dalam konseling-konseling pernikahan seringkali ketika sepasang pengantin yang akan menikah saya tanya kamu sudah yakin yakin om pasti pasti om ngesal gak tidak om kamu sudah kenal dia kenal yakin dia akan menjadi ibu dari anak-anakmu yakin ya ada sebuah keyakinan ketika seseorang ditumpang tangani pendeta diberkati pendeta itu hubungan yang tak akan mungkin dapat dipisahkan kecuali oleh maut dan dalam hubungan tersebut ada konsekuensinya kalau pacaran segala sesuatu itu terlihat indah ketika nikah realitanya kelihatan dan keputusanmu untuk bersama dengan dia harus siap menanggung resiko melihat sesuatu yang gini kok begini ya kok begini ya dan gak ada alasan untuk kita berkata aku menyesal pecerai saja demikian juga Tuhan Tuhan tidak pernah menyesal untuk menyelamatkan saya dan saudara sekalipun mungkin kita punya pemberontakan ketidak taatan ketidak sungguhan kita di dalam mengiring dia kita seringkali menyakiti hatinya bahkan setelah kita bertobat pun kita bisa jatuh lagi ke lubang yang sama apakah Allah menyesal untuk memiliki relasi dengan saudara tidak dia tetap mengampuni kita dia tetap mengasihi kita dia tetap mencari kita dia tetap menyelamatkan kita dia tetap memberi kesempatan buat kita kenapa karena buat kita Tuhan itu harus penting karena buat dia kita ini dikasih bukan karena nilai kita yang kita bangun tapi karena diri kita itu berharga bagi Tuhan kita ikut dia saya dan saudara hari ini berkata kamu ikut Tuhan kita rela bersedia dibentuk oleh dia kita rela bersedia didisiplinkan oleh dia kita rela bersedia diajak kemana dia mau karena kata mengikut ini bukan cuma mengikut ikut-ikutan tapi sebuah kesadaran untuk mengikut Tuhan dengan segala konsekuensi yang harus saya ambil seringkali orang ikut Tuhan pada awalnya mengalami masa-masa penuh dengan madu ketika mereka mulai dibentuk didewasakan mereka mulai gak kuat mereka mulai gak siap dan waktu zaman Yesus pun ada murid-murid yang mengundurkan diri karena motivasinya makanan motivasinya mujijat mengikut dia di saat kondisi sulit di saat seperti langit tertutup di saat seperti doa doa tak terjawab kita mau tetap setia karena dia gembala kita tidak selamanya kita mengalami penderitaan ada saatnya dia membawa kita ke air yang tenang ada saatnya dia menyegarkan jiwa kita ada saatnya dia membaring kita ke padang yang berumput hijau sekalipun kita melewati lembah kekelaman kita akan aman karena ada dia bersama dengan kita bahkan dia mampu membuat kita memakan di depan musuh kita kita diurapi di depan musuh kita tanpa kita terancam karena keberadaan dia Tuhan seperti itu yang mengatakan dia adalah gembala yang baik dan saya percaya malam hari kalau kita dengar firman Tuhan ini kita adalah bagian dari orang-orang yang dikasihinya dia mati buat saya dan saudara agar hari ini engkau yang hidup dalam dosa punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan agar hari ini engkau yang sedang mengalami putus asa keragu-raguan punya jawaban bahwa Tuhan mengasihimu dengan sangat luar biasa kalau nyawanya tidak disayangkan apalagi berkatnya pertolongannya kasihnya pemulihannya buat saya dan saudara pasti dia berikan cuma tunggu waktunya jangan mundur jangan menyerah mari bangun kebenaran mari beri waktu buat Tuhan mari mulai refleksi diri apakah selama ini saya ikut Tuhan sekedar ikut-ikutan atau selama ini saya ikut Tuhan hanya karena mengharapkan mujijat atau karena saya ikut Tuhan karena sesuatu menguntungkan saya kalau hari ini kita diperhadapkan pada situasi yang sulit ini disitulah motivasi saya motivasi saudara motivasi kita semua sedang diuji pada titik yang paling murni dan biarlah setiap kita menjawab secara jujur bagaimana kita dihadapan Tuhan karena bagaimanapun dia gembala yang baik dia sudah mati bagi saya dan saudara dia sudah memberikan satu keintiman buat kita tinggal respon kita gimana kita mau dengar suaranya kita mau bangun kebenaran dengan suaranya kita mau bangun relasi bersama dengan dia dan kita mau tetap ikut dia apapun yang terjadi kita tetap ikut dia jangan tukar Yesus dengan yang lain karena hanya Yesus yang sanggup memberikan keselamatan kebahagiaan sukacita kekal selama-lamanya amin selamat menikmati